Terima kasih telah menonton! Kegiatan uji coba pemanduan secara elektronik pada VTS Center Dumai merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keselamatan pelayaran dengan memberikan layanan pemanduan secara elektronik melalui stasiun VTS sehingga tercipta keselamatan dan keamanan pelayaran dalam level yang lebih tinggi. Direktorat Penavigasian berupaya selalu mengikuti perkembangan teknologi penavigasian melalui peran aktif dalam sidang-sidang internasional maupun regulasi yang disusun untuk kemudian diimplementasikan oleh distrik navigasi melalui pelayanan penavigasian yang berbasis teknologi. Ada pun testbed ini bertujuan untuk mendapatkan masukan serta evaluasi dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana serta regulasi dalam melaksanakan pemanduan secara elektronik berdasarkan berbagai karakteristik trafik dan alur pelayaran serta untuk mengoptimalkan peran dari VTS. Di mana yang kita ketahui tentunya bahwasannya posisi Dumai yang berada di areal pelayaran Selat Melaka, tentu kita ketahui Selat Melaka ini sangat strategis sekali. Jasa pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada Nahoda tentang keadaan perairan setempat agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi kelamatan kapal dan lingkungan pelabuhan. Pertanyaan, apa kondisi kamu sekarang? Radio, AIS, radar, ACDIS, GMDSS, engine, rudder, dan wheel speed? Radio is good, ice is good, rudder is good too, ACDIS is good, GMDSS is good, engine ready and good, rudder is good, and wind speed is good. Over. To my VTS, this is motor vessel escorting mask, we will reach buoy number 19 within 2 minutes. Over. To my VTS, this is to my VTS, insert receive, proceed to buoy number 21 at your second side, the cost is 266 degrees. To my VTS, this is motor vessel escorting mask, information relationship, I will take report 204, please. That's a recommended service. Over. Your position is on front of the JT Charlie. Information relationship, over. VTS time, 1055 local time, e-pilotate services from encourage area to JT Charlie has been conference. Sekali lagi, saya apresiasi dan bangga, ya, terhadap teman-teman yang sudah menjalankan e-pilotage. Justru yang terakhir, yang dumai. Yang saya lihat, cukup komprehensif, ya, bagaimana menata, ya, koordinasi antara pilot di VTS maupun di kapal. Terima kasih kepada rekan-rekan, setelah banyak perhubungan yang memberikan kesempatan pertama untuk tutupai semasi e-pilotage di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Kita melihat tadi bahwasannya sangat simpel, sederhana, bisa dipahami, sangat efektif. Nah, mudah-mudahan ada peningkatan di sini, baik peningkatan sistem, begitu juga ada peningkatan sumber daya manusianya. Dari BMKG, kita melihat apa yang bisa kita support dari informasi ini, karena BMKG memberikan informasi terkait cuaca di laut, di pelabuhan. Sangat jelas dan kita bisa cepat segera untuk memahami. Tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat dari perkembangan, karena sekarang zaman COVID-19 juga. Timbangan seperti itu, kita dapat menggunakan peralatan seperti ini dalam pelaksanaan siaga kita. Kami berharap sebagai PT Pilindo 1 dapat lebih menunjang keselamatan berlayar di alur pelayaran doma. Itu yang paling utama yang kami harapkan. Kami sebagai pengguna jasa berharap pelayanan pandu ke depan, kaitan manual maupun e-pilotage dapat berjalan melancar. Tidak menunjang keselamatan di alur pelayanan pandu ke depan, kaitan manual maupun e-pilotage dapat berharap pelayanan panduan elektronik ke masa depan. Dalam testbed yang kita gunakan hari ini, kita menggunakan sebuah dashboard yang spesifik didesain memang untuk perkembangan kita. Namun kelihatannya kalau kolaborasi itu bisa diwujudkan di masa depan, berbagai informasi yang terkait dengan kepentingan keselamatan pelayanan dapat juga diintegrasikan ke dalam dashboard. Terima kasih.